Mudik gratis untuk masyarakat dengan rute Bontang, pare-pare yang semula dikabarkan batal, akhirnya tetap dilaksanakan. Staff PT Pelni Cabang Bontang justri mengatakan, penumpang akan dialihkan menggunakan KM Egon pada Rabu, 3 April 2024. Kuotanya masih sama, yaitu 400 tiket, katanya saat dikonfirmasi. Adapun masyarakat dapat mendaftarkan diri di kantor cabang yang berada di Jalan Cipto Mangunkusumo. Pendaftaran pun dijadwalkan sampai hari ini. Karena lusa sudah berangkat, sebut dia. Diketahui, mudik gratis sempat dibatalkan karena KM Binaya yang ditunjuk untuk melayani penumpang mengalami kendala teknis. Hingga akhirnya dialihkan menggunakan KM Egon. Meski begitu, belum diketahui perbaikan KM Binaya membutuhkan waktu berapa lama. Sehingga, operasional kapal tersebut dihentikan sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kami tunggu informasi dari pusat dulu untuk pengoperasiannya lagi, ujar dia. Sementara itu, salah seorang warga Eva mengaku senang karena mudik gratis akhirnya tetap digelar. Terima kasih telah menonton!